Assalamualaikum, buat minuman yang lagi viral yuk namanya es bola bola jelly buah atau nama kerennya es fruity jelly bowl cocok jualan di tempat keramaian atau bulan puasa nanti tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya terima kasih siapkan catakan jelly yang berbentuk bulat-bulat seperti ini ini aku punya catakan jelly ukuran jumbo ada 33 lubang seperti ini aku beli di online dan resep kali ini aku siapkan 4 catakan siapkan 50 gram strawberry yang sudah dicuci bersih 50 gram strawberry ini ukurannya kecil ya ada 5 piece strawberry langsung aja stroberinya ini aku potong karena tadi ada 33 lubang jadi 1 strawberry ini aku akan potong menjadi 7 bagian jadi ada 35 potongan kecil-kecil nantinya masukkan strawberry yang sudah kita potong tadi ke dalam cetakan pastikan tepat berada di tengah-tengah ya misalnya lebih atau kepanjangan gitu bisa kita tekan aja kemudian masukkan ke dalam lubangnya nah ini ada potongan strawberry yang lebih kita masukkan aja seperti ini jadi yang kecil kita jadiin 2 gitu ya nah ini kita sisihkan dulu siapkan 50 gram nanas yang sudah dikupas kemudian cuci bersih kemudian dipotong bagian yang kerasnya itu ya lalu nanas ini kita potong-potong menjadi kecil-kecil atau menjadi 33 potongan kemudian masukkan ke dalam cetakan siapkan 100 gram melon ini melonnya sudah aku cuci bersih tapi kita buang dulu ya untuk kulitnya 100 gram melon ini aku timbang bersama kulitnya ya teman-teman karena kalau kita pilih melon pasti ditimbang juga kan bagian kulitnya jadi 100 gram ini kita timbang bersama kulitnya nah langsung aja nih kita kopas kulitnya kemudian potong melon menjadi kecil-kecil atau sebanyak 33 potongan kemudian masukkan ke dalam cetakan siapkan 100 gram buah naga 100 gram buah naga ini aku timbang bersama kulitnya ya langsung aja buah naganya kita potong dulu menjadi 3 bagian seperti ini kemudian 1 bagiannya kita potong menjadi kecil-kecil atau kalau di total kita potong sebanyak 33 potongan yang kecil-kecil jadi sesuaikan aja sama jumlah bulatan cetakan jelinya masukkan potongan buah naga ke dalam cetakan jeli siapkan 3 saset nutrijil pelain kemasan kecil masing-masing kemasan 10 gram jadi totalnya ada 30 gram nutrijil pelain langsung aja masukkan ke dalam panci kemudian biar kokoh atau biar gak terlalu berair kita tambahkan setengah bungkus serbuk agar-agar pelain kemasan 7 gram jadi kalau di total ada 3,5 gram serbuk agar ya atau setengah bungkus bisa dikira-kira aja kemudian tambahkan 150 gram gula pasir lalu aduk dulu sampai tercampur rata masukkan 1200 ml air atau setara dengan 1 liter lebih 200 ml aduk dulu sampai tercampur rata kemudian masak sampai mendidih setelah mendidih seperti ini matikan api kompornya kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang atau sudah gak ada lagi putih-putih diatasnya kemudian ambil sekitar 300 ml larutan jeli seperti ini ya 300 ml kemudian masukkan ke dalam cetakan yang berisi potongan buah tadi kenapa kita tunggu dulu sebentar sampai uap panasnya berkurang dan gak ada lagi putih-putih pada adonan jelinya supaya nanti bola-bola jeli buahnya itu bening ya teman-teman pastikan buah tepat berada di tengah-tengah bulatan atau tenggelam ya seperti ini jadi kita bisa tusuk-tusukan aja menggunakan tusukan satai atau apapun kemudian tutup ini kita tekan seperti ini sampai sedikit keluar larutan jelinya sedikit nah kemudian biarkan sampai padat ambil lagi 300 ml larutan nutrijel kemudian tuang ke dalam cetakan yang berisi buah disini buahnya stroberi langsung aja kita masukkan ya sampai terisi penuh dan stroberinya pun tertutup dengan larutan nutrijel kemudian kita atur ya stroberinya tepat berada di tengah-tengah lubangnya atau bisa kita tenggelamin stroberinya seperti ini kemudian tutup ini kita tekan ya sampai larutan jelinya sedikit keluar ini supaya nanti berbentuk bulat sempurna kemudian biarkan dulu sampai padat ambil lagi 300 ml larutan nutrijel kemudian tuang ke dalam cetakan yang berisi potongan buah nanas kemudian atur pastikan buah nanas tenggelam dan tepat berada di tengah-tengah lubangnya kemudian tutup sambil ditekan sampai keluar sedikit larutan nutrijelnya kemudian biarkan sampai padat untuk sisanya kita masukkan larutan nutrijel ke dalam cetakan yang berisi potongan buah melon kemudian susun melon tepat berada di tengah-tengah lubang atau melon sampai tenggelam kemudian tutup sambil ditekan sampai keluar sedikit nutrijelnya seperti ini kemudian biarkan sampai padat siapkan 1 saset nutrijel rasa kelapa kemasan kecil disini aku menggunakan kemasan 10 gram kemudian tambahkan 50 gram gula pasir aduk dulu sampai tercampur rata masukkan 400 ml air kemudian aduk kembali sampai tercampur rata masak sampai mendidih sudah mendidih seperti ini matikan api kompornya kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang dan sudah tidak ada lagi putih-putih di atasnya seperti ini kemudian simpan dalam suatu wadah biarkan sampai padat siapkan 1 sdm penuh biji selasi kemudian rendam bersama kurang lebih 80 ml air panas aduk sampai tercampur rata biarkan biji selasihnya mengembang didihkan 600 ml air kalau sudah mendidih airnya masukkan 100 gram sagu mutiara aduk dulu sampai tercampur rata kemudian tutup rebus selama 5 menit di api sedang setelah direbus selama 5 menit buka tutup pancinya kemudian aduk sagu mutiara supaya tidak lengket-lengket di bawahnya kemudian matikan api kompor biarkan selama 30 menit setelah dibiarkan selama 30 menit aduk dulu sagu mutiara supaya tidak lengket di bawahnya ini kita aduk-aduk ya pastikan tidak ada yang lengket kemudian tambahkan 200 ml air aduk lagi sampai tercampur rata kemudian nyalakan api kompornya rebus selama 7 menit setelah direbus selama 7 menit buka tutup panci kemudian aduk sagu mutiara pastikan tidak ada sagu mutiara yang menempel di dasar pancinya kemudian tutup matikan api kompornya biarkan sampai hangat sagu mutiara sudah hangat cenderung dingin seperti ini dan sudah matang sempurna sekarang kita bilas sagu mutiaranya dengan air bersih cukup 1 kali aja kemudian saring simpan dalam suatu wadah disini aku menggunakan wadah tinwall berukuran 1 liter bola-bola jelly melon pun sudah padat sekarang kita buka cetakannya kemudian siapkan wadah tinwall berukuran 1 liter pindahkan bola-bola jelly melon ini ke dalam wadah tinwall congkel bola-bola jelly menggunakan spatula kecil atau sendok kecil seperti ini nah terlihat ya hasilnya bening banget dan cantik banget hasilnya di dalamnya ada potongan melon gitu keluarkan juga bola-bola jelly strawberry bola-bola jelly nanas keluarkan juga bola-bola jelly buah naga jeli kelapa pun sudah padat sekarang kita potong jelly kelapa ini menjadi kotak kecil-kecil seperti ini sekarang kita buat untuk bahan kuahnya siapkan topres kecil disini aku menggunakan ukuran 4,6 liter masukkan 100 gram krimer bubuk 500 gram gula pasir 1 kaleng krimer kental manis putih atau setara dengan kurang lebih 480 gram siapkan 1 liter air matang hangat kuku biar gak membazir kita masukkan air ke dalam kaleng bekas susu jadi ini bisa kita aduk-aduk ya jadi gak ada yang membazir susunya kan masih banyak yang ada di kalengnya jadi bisa sekaligus kita bersihkan kenapa pakai air matang hangat dulu supaya krimer bubuknya mudah cepat larutnya ya sekarang kita aduk sampai tercampur rata pastikan krimer bubuknya benar-benar larut krimer bubuknya sudah larut seperti ini sekarang kita tambahkan lagi dengan 1 liter air matang suhu ruang lalu aduk lagi sampai tercampur rata pastikan larutan susu benar-benar dingin siapkan cup ukuran 22 oz ini aku beli dengan harga 20 ribu rupiah isinya 50 cup nah untuk ukurannya besar banget seperti ini ya teman-teman tuh tinggi semua bahan sudah siap sekarang kita siapkan cup ukuran 22 oz tadi kemudian langsung aja masukkan 1 sendok makan penuh sagu mutiara kemudian kita taruh di dinding-dinding cupnya seperti ini kalau sudah taruh di atas timbangan kemudian tekan sampai angka 0 lalu masukkan es batu sebanyak 200 gram sudah dapat 200 gram berat es batunya sekarang kita masukkan bola-bola jelly buahnya sebanyak 10 piece jadi masing-masing ada 2 piece ya karena ini kan ada 4 macam buah jadi ada 8 buah dan untuk dual buah lainnya kita rendam aja yang penting dapat 10 buah untuk per cupnya kemudian masukkan 1 sendok makan penuh potongan jelly kelapa dan 1 sendok teh biji selasih yang sudah direndam tadi siapkan gelas takar disini aku akan ukur larutan susunya sebanyak 200 ml sudah dapat 200 ml seperti ini sekarang kita masukkan ke dalam cup kemudian beri tutup disini aku menggunakan tutup cembung aja atau teman-teman juga bisa menggunakan tutup datar atau tutup yang pakai mesin itu ya kalau teman-teman punya yang tutup ada mesinnya itu sesuai selera aja di video ini untuk es batunya aku ukur atau aku timbang kemudian larutan susunya juga aku ukur menggunakan literan supaya teman-teman tahu ya berapa modalnya kemudian hasilnya jadi berapa botol tapi misalnya teman-teman gak mau ditimbang juga gak apa-apa misalnya buat jualan atau menurut aku kalau teman-teman baru banget jualan bisa aja ditimbang kayak gini pembeli pasti nungguin kok ya teman-teman karena ini juga prosesnya cepat banget jadi teman-teman wajib banget deh cobain mumpung belum ada yang jual jangan takut gak laku karena ini lagi viral banget insya Allah laris manis apalagi kalau teman-teman jualnya di tempat keramaian untuk bola-bola jeli buahnya bisa sesuai secara aja bisa diganti anggur apel atau buah lainnya yang teman-teman suka sesuai dari harga modal yang sudah aku cantumkan ini bisa kita jual dengan harga 8 ribuan sampai dengan 10 ribuan per cupnya untuk harga jualnya bisa disesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di darah masing-masingnya karena tentunya setiap daerah punya harga modal yang berbeda-beda jadi harga jualnya disesuaikan aja ya dengan keinginan dan modal di darah masing-masing misalnya teman-teman butuh untuk sewa ruko teman-teman bisa jual 10 ribuan kalau di cupin semuanya menghasilkan 13 cup tetap ya teman-teman kalau jualan pisahkan es batunya jangan di cup-cupin kayak gini karena nanti rasa manisnya bisa berkurang nah ini rasanya benar-benar enak banget ya teman-teman manis kemudian ada rasa creamer-creamernya juga dari creamer bubuknya nah ini ya bola-bola jeli buahnya enak banget kenyal kemudian manis juga buah-buahnya kan udah manis ya enak banget seger dan ini mengenyangkan juga ya teman-teman karena porsi cupnya juga gede jumbo banget ini bisa diminum untuk 2 orang loh teman-teman saking gedenya nah teman-teman wajib cobain di rumah cocok jadi menu jualan dari modal kurang lebih 69.700 rupiah jadi 13 cup modal bercupnya jatuh di 5.361 rupiah kita bisa jual mulai dari harga 8 ribuan sampai dengan 10 ribuan sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di darah masing-masing selamat mencoba semoga bermanfaat dan semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba